Gubernur Aceh Nova Irensya memberikan penghargaan untuk perusahaan dan sekolah yang dinilai berperan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di Aceh. Penghargaan tersebut diberikan pada momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Aceh di Anjung Monmata Meligo Gubernur 13 Juni 2022. Gubernur Aceh Nova Irensya saat membacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan sembilan kebijakan pemerintah Indonesia dalam pembangunan dan pelestarian lingkungan. Di antaranya adalah melakukan langkah korektif areal hutan ditata dengan pemanfaatan hutan sosial seluas 12,7 juta hektare serta penjadangan kawasan untuk tanah obyek reforma agraria sebesar 4,1 juta hektare. Perizinan korporat dikendalikan dan diproyeksikan bahwa akan terjadi perubahan proporsi perizinan dari 96 persen bagi korporat dan 4 persen bagi rakyat bergeser menjadi sekitar 29 hingga 31 persen untuk rakyat dan sekitar 71 hingga 69 persen untuk korporat. Pemerintah juga melakukan penjagaan kehilangan keanekaragaman hayati, perlindungan white life dan habitatnya dengan konservasi kawasan serta perlindungan keanekaragaman hayat di Gatanova. Lebih lanjut, pemerintah juga melakukan kebijakan dan lengkap penjagaan kebekaran hutan dan lahan secara permanen. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan moratorium permanen hutan alam primer dan gambut seluas lebih dari 66 juta hektare restorasi dan perbaikan tata air gambut 3,4 juta hektare beserta penataan regulasinya, rehabilitasi das dan kawasan mengruf, pengelolaan hutang lestari dan pengembangan multiusaha kehutanan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Ahanan mengatakan pemberian penghargaan untuk perusahaan dan sekolah tersebut diberikan dalam memperingati hari lingkungan hidup sedunia di Aceh tahun 2022. Para pihak yang mendapat penghargaan tersebut dinilai taat dan berjasa dalam pengelolaan dan menjaga lingkungan hidup. Sementara itu, pihak penerima penghargaan proper hijau, Presiden Direktur PT SBA Lilik Unggul Raharjo mengatakan penghargaan tersebut akan menjadi semangat dan motivasi bagi pihak perusahaan untuk terus menjaga dan mengelola lingkungan hidup.